Memang menuding bahwa fatwa MUI atau memang surat Al-Ma'idah ini sangat dipermasalahkan oleh kuasa hukum Ahok begitu. Tanggapan Anda seperti apa Pak Kapitra? Saya agak bingung ya. Ini kan kewenangan satu institusi dan situ ada hali agama. Lalu rekan saya tadi mempertanyakan. Kan dia bukan bagian dari institusi MUI itu sendiri. MUI itu punya SOP. Kenapa SOP itu tidak dipicarakan kalau dia mengetahui itu? Tentu ini sikap keagamaan, ini dibahas oleh semua komisi. Kalau fatwa, fatwa itu dibahas oleh satu komisi fatwa saja. Tapi ini jauh lebih tinggi dari fatwa. Semua komisi membahasnya. Sebelum dibahas, diputuskan, dilakukan investigasi, dipanggil hali. Ini juga membedakan antara terjemahan dan tafsir ini juga keliru. Tafsir itu menjelaskan makna sebuah ayat. Terjemahan itu memindahkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Ada yang mengatakan, Aulia itu terjemahannya pemimpin. Ada yang mengatakan kawan karib. Nah, kalau teman karib saja tidak boleh, apalagi pemimpin. Itu tafsir. Itu tafsir. Tetapi, JPU sama MUI memakai standar terjemahan dari yang diterbitkan Departemen Agama. Ini menjadi standar untuk seluruh umat muslim. Dan dalam terjemahan Departemen Agama itu, Aulia itu diterjemahkan pemimpin. Nah, berdasarkan itulah dikaji. Diverifikasi, investigasi. Lalu MUI memverifikasi. Lalu ada dialog panjang. Lalu diputuskan. Ada beberapa item. Jadi prosedur itu telah dipenuhi. Oh, tidak perlu lagi dikatakan bahwa itu Arab. Loh, suratnya sendiri, Al-Maida itu sudah mengatakan, Janganlah kamu. Kalau sudah bicara kata boleh dan tidak boleh, Ini bicara hukum. Kalau dibilang jangan, Kayak katakan latak rabu sejarah, Jangan dekatkan pohon itu, Berarti itu haram. Atau latak rabu zina, Jangan dekatkan zina. Itu haram sudah. Lekayatnya sudah mengatakan itu, Tidak perlu lagi ada fatwa mengatakan Dari MUI bahwa memilih pemimpin itu haram. Karena Al-Maidanya sudah mengatakan demikian. Saya pikir ini bukan proporsional. Bukan proporsinya penyelesaian hukum. Tapi kalau itu dalam rangka pembelaan, Ya silahkan. Itu juga tidak dilarang oleh undang-undang. Pak Kapitra, Anda melihatnya, Seperti kuasa hukum Ahok ini, Mencegah begitu pernyataan, Mendengar pernyataan dari ketua MUI ini, Ma'ruf Amin begitu mengenai. Karena ini bisa menjadi acuan, Menjadi bukti tertulis yang kuat gitu. Ketika memang ketua MUI ini, Menyatakan bahwa Ahok menisahkan agama. Dan ini jelas. Ini bukti absolut. Kebenarannya absolut. Karena sebagai suatu lembaga majlis ulama, Berhimpun semua organisasi Islam di dalamnya itu, Dan keberadaannya diakui oleh negara, Dia punya kewenangan. Contoh, dia bisa mengeluarkan setifikasi halal, haram. Dan produk fatwa aja, Bukan sikap keagaman yang lebih rendah, Fatwa, Itu melahirkan undang-undang hukum positif di Indonesia. Soal bang syariah, Soal apa namanya, Ansuransi dan sebagainya. Dan ini tidak bisa dinafikan. Dan seluruh penistaan agama yang dilakukan, Itu acuannya fatwa MUI. Jadi kalau tidak ada fatwa MUI, Tidak ada penyidikan. Itu sudah menjadi standar dalam proses penyidikan. Dan ini kan sudah dilakukan. Lebih tinggi dari fatwa. Di tanda tangannya oleh ketua dan sekjen. Kalau fatwa itu tanda tangannya oleh ketua komisi saya. Jadi saya pikir, Tidak ada suatu prosedur yang dilanggar. Justru prosedur itu terpenuhi. Oleh majlis ulama. Dan saya katakan ini alat bukti yang konkret dan mutlak. Menjadi dasar untuk hakim menyetuhkan hukuman kepada terdakwa.